Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan saya iris binar di abdillah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah video yang berisikan mengenai pengembangan diri rekod adalah tips dalam melakukan pengembangan diri yang dari melanjutkan video sebelumnya adapun caranya yaitu ketahui dan hentikan kebiasaan buruk kita kebiasaan buruk sehari-hari jika dibiarkan begitu saja dapat berdampak buruk di kemudian hari oleh karena itu penting bagi kita untuk menyadari apa saja kebiasaan buruk kita yang melhentikannya kelak jika kita konsisten untuk berubah menjadi lebih positif beragam penguntungan pasti akan datang kepada kita misalnya saja dari hari kerja kita terbiasa untuk bangun siang dan berangkat dengan kondisi lusuh cobalah untuk merubah waktu tidurmu agar kita dapat bangun lebih awal dan memiliki waktu untuk diri kita dan bersiap-siap ke kantor dengan begitu kita akan lebih segar saat tiba di kantor dan dapat menjadi lebih semangat serta produktif di kantor tidak hanya dapat memberikan keuntungan seperti yang saya sampaikan barusan perubahan kebiasaan juga dapat mengubah pribadian kita jadi usahakanlah untuk mencari tahu kebiasaan buruk kita dan segala hentikan saya ini dapat membantu menemukan keperibadian yang berkembang tersegera mungkin yang kedua yaitu buat tujuan yang jelas dan tuliskan hal tersebut menulis apa saja tujuan karir serta hidup kita di atas kertas merupakan usaha sederhana yang dapat membuat kita untuk fokus pada tujuan tersebut kebiasaan menulis tujuan yang ingin kita capai ini bersifat wajib jika kita ingin berhasil mencapai bahkan ternyata menuliskan tujuan atau impian dalam dapat membantu kita untuk menghidupkan harapan agar hal tersebut tempat terwujud cara satu ini juga dapat membuatmu mengembangkan keterapilanan kepribadian dengan cara yang luar biasa dan selanjutnya adalah mulailah cobalah mulai pelajaran pelajari dan melakukan hal baru banyak sekali hal yang hal baru yang bisa kita lakukan dan akan menghasilkan pengembangan diri yang lain misalnya kita dapat mencoba belajar bahasa baru yang belum kita kuasai kita juga dapat belajar secara atau tidak ataupun dengan bantuan mengikuti kursus saat belajar bahasa baru kita tidak hanya mempelajari bahasa nyita tapi kita juga mempelajari budayanya hal ini dapat membuat pikiran kita lebih terbuka dan menghargai perbedaan yang selanjutnya adalah keluar dari zona nyaman perkembangan perkembangan sejatinya akan terjadi ketika kita berusaha keras untuk melakukan suatu perubahan artinya merasa terlalu nyaman dengan kondisi dan tidak berupaya melakukan sesuatu tidak akan bisa membuat kita untuk berkembang kenyamanan ini hanya akan membuat kita terlena dan hidup kita akan menjadi stagnan jadi mulai sekarang cobalah tentang dirimu sendiri untuk keluar dari zona nyaman dan lakukan hal yang berbeda dengan mendorong dirimu melakukan hal baru dan selanjutnya adalah mulailah belajar mencintai diri sendiri penilaian buruk seseorang terhadap diri kita mungkin membuat kita merasa lelah dan menyalahkan diri sendiri jika itu yang terjadi pada diri kita cobalah untuk mulai melawan pandangan itu dan mulailah menerima serta mencintai diri kita sendiri ingatlah bahwa tidak ada manusia yang sempurna begitu juga mereka yang menilai kita rendah jadi mulailah untuk mencintai diri sendiri dan terus tingkatkan rasa percaya diri kita langkah ini sangat penting untuk menunjang pengembangan diri kita jadi itu adalah beberapa cara yang dapat kita laksanakan untuk melarikan pengembangan diri cara yang mungkin sederhana namun ibaratnya sulit untuk dilakukan tapi kita harus bisa melakukan hal-hal tersebut agak bisa mendapatkan kualitas diri yang lebih baik sekian video yang dapat saya sampaikan memahami lantai kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati